Shalom, sudah kekasih dalam Kristus berjumpa lagi dengan saya Aliudin hari ini saya ada di Papua, di tempatnya di Sentani saya hari ini berjumpa dengan seorang ibu tadi saya habis melayani di gereja di Sentani ini saya tiba-tiba berjumpa dengan ibu ibu ini menyapa saya, Bapak Pendeta Aliudin saya ini orang muslim sebelumnya makanya saya tidak kenal ibu ini dan saya perkenalkan dengan Bapak Ibu sudah kekasih dimanapun anda berada ibu silahkan, siapa namanya ibu? Halo, nama saya Yapmi saya dari Desa Muntuk, Kecamatan Teringin, Karanganyar, Jawa Tengah Jawa Tengah ya, ibu ini dari Jawa Tengah ya silahkan ibu saya latar berakangnya, backgroundnya muslim keluarga muslim semua jadi, memang dari kecil orang tua tidak mengajarkan saya untuk mengaji jadi, dulu saya tidak tahu artinya mengaji itu juga tidak mengerti kalau kita sembayang cuma ikut-ikut saja macam kita macam sambayang tarawai ke apa cuma ikut saja maksudnya tidak mengerti apa artinya ya apa artinya begitu ikut-ikut saja ya, sembayang-sembayang ngaji, ikut-ikutan ya terus, pernah kelas 6 kelas 6, saya punya nenek orang katolik dia tinggal di Jakarta dia bilang begini waktu itu, almarhum bapak masih hidup dia bilang, saya akan membawa saya punya cucu perempuan ke Jakarta tapi, dia harus mau ikut agama saya dia bilang tapi, disitu saya berpikir nanti kalau saya jadi Kristen, saya masuk neraka saya dari kecil sudah, mungkin dari lingkungan juga yang mendoktrin pikiran biar, kalau kita ikut Kristen kita masuk neraka dan kita murtad itu yang di pikiran saya terus, berjalannya waktu saya waktu itu kerja di orang Manado di Jakarta Utara dan disitu, orangnya majelis setiap hari sekolah minggu pasti di rumah situ dan, kenapa saya tiba-tiba tersentuh hati saya untuk mengikut Tuhan Yesus dan saya disitu dikasih saya bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus dan setelah itu betul, saya diikut Tuhan Yesus terus, saya pulang ke rumah ke Jawa di tempat saya orang kampung itu kalau lihat saya ke gereja dong mencelah saya menghina ya? apa yang boleh menghina? menghina begini dia tidak ke gereja dia paling jalan ketemu lagi-lagi ketemu lagi-lagi dengan status saya yang dikatakan tabu oleh masyarakat situ maksudnya saya janda disitu tapi saya berbicara Tuhan tolong saya dan saya dipertemukan dengan suami orang ngambut disitu waktu itu kita masih dalam tahap perjajakan begitu dan pernah suatu malam sekitar jam sekitar jam setengah dua belas begitu kita habis telponan dengan saya punya suami sekarang ini dan kebiasaan saya kalau tidur saya buka alkitab saya taruh di sebelah kanan di atas kepala saya habis telpon begini saya mau tidur itu antara tidur sadar dan tidak sadar kalau saya ini begini saya belum tidur tapi ada tangan yang keluar dari alkitab tangan dengan tangan ini langsung pegang tangan saya dia bilang Tuhan Yesus bilang aku akan menolongku terus saya langsung kaget saya berkata begini Tuhan terima kasih kalau kau mau menolong saya kau telah memilih saya Tuhan sewaktu Tuhan aku akan menolong kau seingat saya punya dosa 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 sejak saat itu saya merasakan damai sejata dalam hati saya yang belum pernah saya rasakan dari sebelumnya dan sewaktu saya punya ikut Tuhan Yesus ini saya punya keluarga terutama kakak dan kakak ipar yang menentang saya dia bilang saya tidak punya saudara seperti dia dia sudah muter dari muslim dan saya tidak akan mengakui dia dan bilang puji Tuhan terima kasih inilah kalau saya ikut Tuhan memikul salam lebih lebih berat lebih tapi puji Tuhan bisa sampai sekarang itu semua atas anugerah Tuhan dan bimbingan Tuhan berdoa Tuhan kuatkan iman saya mampukan saya dan suatu saat keluarga saya akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat itulah pergumulan keriduan saya untuk keluarga saya walaupun sangat besar rintangan yang harus saya hadapi tapi saya percaya Tuhan akan memampukan saya akan menolong saya terus apa yang tentangan apa yang dialami terhadap keluarga sekarang ibu Pak menjadi Kristen keluarga semua sudah tahu ya terus apa ininya mereka puji Tuhan kalau dari mama mama welcome orangnya tidak fanatik jadi apapun keputusan saya mama bilang apapun keputusan kamu asal kamu bertanggung jawab dengan Tuhan saya bersyukur disitu mama sudah welcome itu mama orang Jogja asli kalau mama Jogja bukan kalau Karanganyar Karanganyar kalau Bapak Bapak Karanganyar juga jadi sama-sama Solo ya sama-sama Solo orang Solo ya cukup keras ya jadi itu pengalaman ibu menjadi percaya dengan Tuhan sebenarnya apa yang dirasakan selama ini selama dengan Tuhan perubahan apa yang dirasakan kalau perubahan banyak apalagi dengan saya punya kesaksian itu sangat luar biasa Tuhan memberkati saya dalam kehidupan saya itu sungguh luar biasa apa itu pertama saya ini jangan banyak-banyak ya dulu saya sudah bicarakan kalau saya jada dulu selama 10 tahun itu dengan tidak ada anak dan disitu mertua bilang kok cerahkan dia karena dia tidak ada anak terus berjangga waktu saya dipertemukan dengan suami yang Ambon ini di situ tidak pergumulan disitu kita memperkata nikah di gereja sini waktu itu gereja ini masih ada apa ini Bapak Kembala yang di atasnya sini jadi pendeta sini itu masih di bawah pengawasan begitu beliau bilang gini maju terus saya dengan suami masa kita mau hidup kudus di Tuhan tapi suruh maju terus sedangkan kita masih dalam hidup dosa saya bilang terus berjalan waktu Tuhan buka jalan saya bilang kita serahkan sama Tuhan kalau emang Tuhan buka jalan kita mau hidup benar pasti Tuhan buka jalan benar waktu itu tahun 2016 ada salah satu hambanya Tuhan dari Manado yang dari Merauke berkunjung ke sini dia bilang Bapak aku akan menolong Bapak tapi pemberkatannya di Merauke sudah puji Tuhan dari sana dan setiap kalau bersaksi kalau setiap ada KKR di sini siapapun itu pendetanya saya paling pertama datang saya bilang Tuhan saya bukan minta untuk Tuhan buka sisanya anak tidak tapi Tuhan lawatlah kandungan saya terus di sini eh 2016 di sini ada Pak pendeta di Belumindo KKR di lapangan Teis saya jam 5 sudah berangkat saya bilang dengan Pak C bilang gini kita berangkat tempo biar dapat tempat yang depan dan kuji Tuhan kita dapat tempat depan sedangkan sudah kita menguji Tuhan sudah berdoa pendeta sudah berdoa pendeta saya lari ke depan saya dibawa speaker sebelah kiri panggung saya bilang begini Pak pendeta bilang siapa yang mau punya anak tahun depan tapi saya dengar iman saya bilang Tuhan tahun ini pun saya hamil saya punya iman benar saya selang satu bulan puji Tuhan saya positif dan saat yang saya bersuka cita dalam Tuhan saya tidak saya tidak tahu kalau hari hari Sabtu ini saya bikin hari Minggu saya datang ke sini katanya Pak karena pekerja tidak buka itu saking saya bersuka cita karena saya digatakan positif hamil dan itu belum sampai di situ Tuhan memproses iman saya saya periksa ke dokter suami tidak ada soalnya waktu itu suami di luar dokter bilang gini ibu ibu sudah hamil dua minggu tapi ada kista yang cukup besar tujuh kali tujuh sedalam Tuhan apa ini yang kau rencanakan tapi saya balik lagi Tuhan apapun rencanamu itu indah bagi saya saya bilang dan Tuhan bilang saya cukup bawa dalam doa apapun itu penyakit yang tidak datangnya dari Tuhan Tuhan akan musnahkan dan salawat itu dan berjalan waktu usia kehamilan tujuh bulan saya lagi ke dokter yang sama saya tanya dokter bagaimana dengan kista saya kista dokter bilang begini sampai cari empat kali dia putar-putar ibu kisahnya tidak ada sebelum puci Tuhan terima kasih Tuhan engkau telah menghilangkan sakit penyakit yang tidak datangnya daripada engkau berjalan waktu pas memelahirkan itu pun Tuhan mengoperasi jadi saya bilang Tuhan saya tidak mau operasi sedangkan waktu itu sudah lebih dari waktunya emang bayinya harus lahir tapi gara-gara kepala masih di atas dokter bilang nanti kalau sampai jam 8 tidak lahir bayinya di operasi saat yang animal Tuhan saya tidak mau operasi biarkan anak ini lahir dengan normal seterus dengan kehendakmu puci Tuhan jam 8.15 seorang putri telah lahir di dalam lokasi itulah kesaksian yang selamat sabuk ikut Yesus banyak sekali yang bersyukur kepada Tuhan tidak ada habis-habisnya apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya indah pada waktunya buat saya ya terus itu anak siapa namanya Divya Christine Saranamual dan anak itu sudah umur berapa sekarang 4 tahun setengah 4 tahun setengah ya luar biasa ya Tuhan izinkan ibu dapat melahirkan anak itu 4 tahun setengah waktu itu melahirkan dia usia ibu berapa 36 36 ya 2016 sekitar 34 lah begitu 34 ibu melahirkan lagi anak ini ya melahirkan anak ini ya waduh luar biasa itu usia yang sudah cukup sangat matang lahirnya anak sehat kuat dan bagaimana dengan kistanya itu terbuang juga dibuang langsung puji Tuhan saya cuma bawa dalam doa Tuhan selamatkan saya punya anak runtuhkan segala sakit pengakit yang datangnya tidak daripada engkau saya cuma berdoa dalam doa setiap dalam doa puji Tuhan kista Tuhan sudah angkat janin dan kandungan juga tubuh dengan sehat sampai dengan yang lain terus perubahan apa yang ibu rasakan sekarang selama ikut Yesus banyak sekali banyak sekali terutama damai sukacita setiap teraitu selalu dan saya ingat Tuhan mengajarkan kita untuk berbelas kasih itu yang saya ingat apapun yang kita punya disitu orang lain juga ada berkat orang lain disitu itu yang saya walaupun saya tidak melayani di altar tidak apa itu namanya tapi pelayanan saya itu maksudnya ya kita mau bantu orang-orang yang maksudnya yang kekurangan begitu dengan maksudnya kelebihan dari Tuhan kasih berkat buat saya ya Tuhan ubah terus jadi mengasihi banyak orang ya enggak enggak duduk orang ya enggak menyalahkan orang Tuhan dalam dalam kehidupan kita itu saja maksudnya apapun yang kita kerjakan kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus pasti dibuat akan berhasil ya apapun yang kita percayakan semua hidup kita dengan Tuhan ya untuk keluarga di seberang yang kalau belum percaya sama Tuhan percaya dengan hati Tuhan akan menyelamatkan saudara semua ya ya demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Kekasih nama kecil Ibu siapa orang panggil siapa saya kecilnya namanya Sasolupan nama kecil saya orang panggil Ibu apa kok lupa orang Ibu apa Ibu Dewi ke Ibu Santi ke Ibu apa kok lupa Ibu Yatmi orang panggil Ibu Yatmi oke Ibu Yatmi inilah kesafian dari Ibu Yatmi dari Sulu dari Karanganyar Karanganyar Sulu Jawa Jawa Sulu itu Jawa apa ya Jawa Tengah Sulu Jawa Tengah Ibu ini percaya dengan Tuhan inilah pengalaman pribadi dia dan isi hati dia untuk percaya dengan Tuhan dan berjumpa dengan suami yang sangat sayang dengan Ibu ini dan juga runia anak saya sudah lihat anak ini kurang lebih hampir 5 tahun anak ini cantik luar biasa pintar luar biasa Tuhan Yesus baik buat Ibu kekasih sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus saya banyak sekali siarkan saudara-saudara yang murtadin yang pindah agama beralih sama seperti saya beralih dari berbagai macam suku hari ini saya berjumpa dari Sulu inilah kesaksian beliau terima kasih bagi anda yang menyaksikan dimanapun anda berada salam sehat kuat selalu bersama-sama dengan Tuhan terima kasih Tuhan memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati